Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Karena kita dengan Tuhan harus berpartner, bekerja sama dengan dia. Sehingga janji Tuhan menjadi janji yang digenapi dalam perjalanan hidup kita. Kita akan lihat bersama-sama dari Masmur fasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Masmur 16 ini menjadi masmur yang dipakai oleh Rasul Petrus ketika berkotbah di kegerakan di gereja mula-mula. Yang dicatat dalam kisah para Rasul Dua ketika orang-orang mencibir meragukan baptisan roh kudus. Apakah mereka mabuk di siang hari, di siang bolong. Rasul Petrus berdiri. Lalu dia mengutip Masmur 16 ini. Dan secara ajaib, pum! Tiga ribu orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dibaptis sungguh-sungguh ikut Tuhan. Betapa luar biasa. Dan biarkan Masmur yang sama hari ini. Yang dikutip oleh Rasul Petrus dua ribu tahun yang lalu. Ketika menjelaskan apa yang terjadi setelah perisiwa turunnya roh kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Biarkan juga mengubah perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021. Mari kita lihat ayat yang pertama. Masmur 16 dikatakan demikian. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kalau kita punya Alkitab bahasa Inggris versi New King James Version. Kata-kata aku berlindung dipakai kata demikian. I put my trust. Jadi Daud berkata Tuhan. Jagalah aku, sebab kepadamu itu aku percaya. Bahkan kata percaya atau berlindung. Dianalogikan seperti seekor induk burung atau induk ayam. Yang sedang melindungi anak-anaknya di bawah kepaknya. Di bawah naungan sayap daripada induk burung atau induk ayam itu. Ketika seekor hewan, seekor burung melindungi anak-anaknya di bawah kepaknya. Itu berbicara mengenai banyak dimensi Bapak Ibu Saudara. Berbicara mengenai keamanan jelas. Si burung kecil itu yang tidak mampu menghadapi musuh. Menghadapi lawan yang begitu bisa memangsa dia. Begitu dia berada di bawah naungan kepak sayap induknya. Dia tahu itu adalah keamanan perlindungan yang baik, yang sempurna. Bagi si burung kecil itu yang belum bisa berbuat apa-apa. Dan berlindung di bawah kepak sayapnya juga berbicara mengenai berarti adanya penyediaan, adanya provision. Seekor anak burung yang belum mahir mencari makanan tentu saja. Cacing, taruh kata si induknya akan mencarikan makanan bagi anaknya itu. Jadi ketika Daud berkata, jagalah aku ya Tuhan sebab kepadamu aku berlindung. Itu ibarat seekor hewan, seekor induk yang melindungi anak-anaknya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pernah baca Masmur 91, Masmur yang begitu viral di waktu pandemi COVID-19. Dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Berlindung dalam naungan yang maha kuasa. Ibarat kita ini seekor burung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita berlindung di dalam kepaksayatnya Tuhan. Berbicara mengenai keamanan, berbicara mengenai perlindungan, berbicara mengenai God's provision dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya berdoa. Di tengah-tengah menghadapi tahun yang tidak jelas tahun 2021 ini. Apalagi kita manusia kan serba tidak maha tahu. Banyak misteri. Vaksin nanti sebentar lagi juga kita dapat. Lalu kemudian apa ya, gimana pekerjaan, perekonomian bagaimana? Anak-anak kita sekolahnya bagaimana? Mungkin banyak ketidakjelasan. Tetapi yang pasti adalah Tuhan, sang penjaga kita. Biarkan kita kembali berlindung di dalam naungan sayapnya Tuhan. Di dalam naungan sayapmu ya Tuhan. Aku mau terus menyembahmu seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Dan Daud berkata, jagalah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu aku berlindung. Biarkan itu yang kita lakukan kembali. Biarkan itu sikap hati yang tidak pernah pudar di dalam hidup kita. Entah kita mulai menanjak, mulai menaiki kehidupan di atas puncak kehidupan. Atau kita masih di lembah kehidupan. Biarkan kita berlindung dalam naungan sayapmu. Sayapnya Tuhan. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Bila kita berlindung kita tahu kekuatan kita gak seberapa. Tetapi kekuatan Tuhan yang luar biasa itu. Akan selalu memberi keamanan, memberi perlindungan. Dan menyediakan. Ayat 2 dikatakan lebih lanjut. Daud berkata, aku berkata kepada Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Dan perhatikan kalimat ini. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Kembali kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris. Tadi saya pakai versi New King James Version. Yang kedua ini saya pakai terjemahan NLT. New Living Translation. Dikatakan demikian. Every good thing I have comes from you. Jadi kata-kata tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Itu bisa dua penafsiran. Entah Bapak Ibu Saudara suka yang mana. Penafsiran yang pertama memang betul. Gak ada pribadi lain selain Tuhan yang baik. Manusia ya ada juga manusia yang baik. Orang tua kita, suami, istri kita, anak kita, orang tua kita. Teman kita, sahabat kita. Mereka juga ada orang-orang yang baik di sekeliling kita. Kita harus bersyukur dengan keberadaan mereka. Tapi kita menyadari. Namanya manusia. Sebaik-baiknya orang. Kadang-kadang ada kelemahan, ada cacatnya. Ada yang membuat kita gak suka juga. Atau membuat kita jengkel dan kecewa. Penafsiran yang pertama, Daud berkata, Engkau lah Tuhanku tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Berarti Tuhan lah pribadi yang sempurna. Pribadi yang baik. Dalam kitab Yaakobus dikatakan, Tuhan itu tidak ada pertukaran bayangan. Tidak kadang-kadang baik, dia tidak kadang-kadang jahat. Enggak. Tuhan itu selalu baik, dia maha baik. Tuhan itu adalah kasih. Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Dia mengasihi kita dengan sempurna. Atau tafsiran yang kedua, terjemahan yang kedua adalah, Segala sesuatu yang baik yang kita miliki, Atau yang kita alami, Berasa dari Tuhan. Bapak ibu saudara suka yang mana? Tafsiran yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama pribadi Tuhan adalah pribadi yang baik sempurna. Atau yang kedua, Segala sesuatu kita yang terima yang baik, Itu datangnya dari Tuhan. Bagi saya, dua tafsiran itu, Dua pengertian itu sama-sama benar. Tuhan lah pribadi yang baik dalam hidup kita. Dia gak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya, Dia tetap sama. Kasihnya sama. Kasihnya gak bisa bertambah dalam hidup kita, Karena kasihnya sudah sempurna. Kasih kita kepada Tuhan, Harus semakin bertambah. Tapi kasih Tuhan kepada kita sudah sempurna. Sehingga memang tidak ada pribadi yang baik selain dia. Yang kedua, Kalau kita menghitung setiap anugerah berkat Tuhan setiap hari, Segala anugerah yang baik, Pemberian yang baik, Kitab Yaakobus berkata, Selalu datang dari Bapak kita. Saya berdoa itulah yang akan kita alami sepanjang tahun 2021. Menjadi di year of provision juga kan, Bapak Ibu Saudara. Biarkan kita lihat bahwa benar Tuhan itu baik, Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Bahkan dia mencurahkan anugerah demi anugerah dalam hidup kita. Setiap kali kita mengalami kebaikan Tuhan, Dimulai dari hal yang sederhana, Yang kadangkala kita abaikan, Kesehatan kita, Nafas yang kita hirupi. Ketika kita bisa berjalan, Ketika tangan kita bisa bergerak, Ketika tubuh kita bisa beraktifitas, Ketika kita lihat pasangan kita, Suami atau istri kita, Ketika kita berjumpa dengan anak-anak kita di rumah kita, Dengan partner bisnis kita, Dengan rekan sekerja kita, Seharusnya kita tahu semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan harusnya memang mulut kita tak pernah berhenti untuk memuji, Biarkan tahun ini menjadi tahun, Bukan hanya kita mengalami God's provision atau penyediaan Tuhan, Tapi kita tidak lupa selalu memuji dan bersyukur. Karena memang semua pemberian yang baik, Yang terbaik bahkan datangnya dari atas. Biarkan tahun ini kita dipenuhi dengan ucapan syukur kita, Kepada dia, kepada Tuhan. Dan ucapan syukur menurut Alkitab kita, Itu adalah salah satu model persembahan, Atau korban yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Korban persembahan tidak melulu berbicara mengenai uang, Tetapi ketika kita bersyukur, Memuji Tuhan pun itu menjadi korban dan persembahan. Daud berkata, Engkaulah Tuhanku tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Doa saya bagi Bapak Ibu Saudara, Anda akan melihat sepanjang tahun 2021, Kita akan benar melihat, Dulu, tahun lalu mungkin, Atau beberapa tahun yang lalu, Kita hanya mendengar kesaksian orang, Menceritakan betapa baiknya Tuhan. Tapi tahun ini, Biar dari mulut kita sendiri kita berkata, Memang Tuhan itu baik. Bahkan ketika kita menjumpai perkara-perkara yang tidak mudah, Ketika mungkin tekanan masalah belum selesai, Kita tetap belajar, Karena ini adalah tahun pujian, Kita akan tetap belajar berkat Tuhan, Engkau tetap baik dalam segala keadaan, Bahkan engkau turut bekerja, Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Bagi orang-orang yang mengasihi engkau. Betapa kita belajar bersyukur, Betapa kita belajar untuk memuji dia, Biarkan sepanjang tahun ini, Mumpung baru sekian hari, Kita jalani tahun yang baru, Di bulan yang baru, Bulan Januari 2021. Ambil komitmen untuk melihat kebaikan dan anugerah Tuhan. Lalu ayat tiga dikatakan demikian, Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ayat empat, Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ala lain, Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban surahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Dikatakan ayat yang ketiga, Orang-orang kudus yang di tanah ini, Mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Kalau Anda bisa lihat ya, Kiri kanan atas bawah di kotak-kotak zoom, Di layar handphone, Layar apa, Computer atau gadget Anda, Kita bersyukur loh, Dikelilingi orang-orang di kiri kanan atas bawah di kotak-kotak zoom ini, Kita bersyukur dikelilingi anak-anak Tuhan. Memang kita juga sering dengar cerita, Ada orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan, Ada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain menyusahkan iya. Tapi saya berdoa, Jemaat GMS Semarang, Selalu menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Daud berkata orang-orang kudus, Ketika dia ketemu dengan orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan, Takut akan Tuhan. Daud berkata mereka adalah orang-orang mulia yang menjadi kesukaanku. Kalau hari ini kita dikelilingi orang-orang yang demikian, Anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan, Komunitas connect group kita, Betapa juga itu biarkan menjadi kesukaan kita. Jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini memberikan dua implikasi. Implikasi yang pertama berarti, Jadilah orang Kristen sejati. Maksudnya apa? Ayo Bapak Ibu Saudara, Ambil komitmen. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Sudah terlalu banyak orang Kristen, Orang non-Kristen yang trauma dengan orang-orang Kristen. Karena tingkah lakunya tidak menjadi berkat, Caranya berbisnis. Omongannya, perkataannya tidak bisa dipegang. Pernikahannya tidak bisa jadi berkat. Pacarannya tidak bisa jadi berkat. Tapi saya berdoa, Setiap kita, Sebagai Jemaat Tuhan, Jemaat GMS Marang, Justru kita menjadi, Bukan menjadi batu sandungan, Tapi menjadi batu loncatan. Menjadi batu lompatan. Orang ketemu kita yang putus asa, Mereka kembali dapat mimpi. Orang yang sudah menyerah dengan kehidupan, Ketemu kita, Baru lima menit, Sepuluh menit berbicara dengan Anda. Mereka sudah diinspirasi Dengan perkataan-perkataan kita yang membangun. Banyak dari mereka yang sudah menyerah dengan pernikahan, Ketika melihat Bapak Ibu dalam pernikahan, Berkata-kata, Memperlakukan anak, Memperlakukan orang lain, Langsung mereka punya contoh teladan pernikahan yang baik. Para student, Para pelajar, Anak yut, Anak teen kita, Ketika orang-orang anak-anak muda, Asal-asalan hidup jatuh, Bangun dalam dosa. Saya berdoa lewat generasi muda, Mereka diinspirasi. Lewat jemaat AOG kita, Orang-orang lain generasi muda diinspirasi. Sehingga kita bukan jadi batu sandungan, Tapi batu lompatan, Batu loncatan. Implikasi yang kedua berarti, Bergaulah dengan bijaksana. Yesus ketika mengutus murid-muridnya, Dia berkata, Engkau harus cerdik seperti ular, Tulus seperti merpati. Sesama orang Kristen, Bukan berarti kita penuh curiga, Tapi bijaksana juga. Kan ada juga orang Kristen, Yang ternyata hatinya, Tidak sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Dan hanya isinya memanfaatkan orang lain. Jadi implikasinya dua Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang Kristen yang sejati. Jangan jadi batu sandungan, Jadi batu lompatan. Yang kedua, Kalau kita bergaul, Bergaul dengan bijaksana. Entah itu berbisnis, Entah itu apapun. Dengan orang seiman pun, Bukan berarti penuh curigaan, Tapi bijaksana harus, Hati-hati harus. Tapi Daud berkata, Dia berkata, Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Mereka lah orang mulia, Dikasih gelar orang-orang mulia, Orang-orang noble, Orang-orang yang terhormat, Yang menjadi kesukaanku. Biar kita, Ketika kita melihat komunitas, Melihat sesama orang Kristen, Harusnya kita juga senang dan bangga, Bisa bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya tahu semua proses, Menuju ke dewasaan, Kadang omongan kita, Masih mungkin kadang menyakitkan, Pikiran kita belum sempurna, Tapi biarkan kita tidak menghakimi, Satu dengan yang lain, Justru, Saling tolong menolong, Saling mendoakan, Saling menolong, Saling mendukung, Satu dengan yang lain, Supaya kita terus bertumbuh dewasa. Ketika Bapak Ibu Saudara, Mengikuti connecting time malam hari ini, Ada kotak-kotak zoom di screen, Bapak Ibu Saudara, Kiri, kanan, atas, bawah, Biar kita tahu bahwa itu adalah anugerah, Dan dekat dari Tuhan juga. Lalu ayat yang kelima, Ayat yang kelima ini luar biasa, Mengandung banyak pengertian, Banyak nilai, Dan banyak janji yang saya berdoa, Terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ayat lima dikatakan demikian, Saya bacakan sekali lagi, Dengarkan, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Konteks Daud berbicara mengenai warisan, Dia sedang menunjuk sebagai sebuah tempat, Yaitu tanah perjanjian. Kita tahu tanah perjanjian itu diberikan Tuhan. Kita tahu ceritanya Musa dipilih Tuhan, Menuntun bangsa Israel, Keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan ketika Daud berkata, Tuhan, Kau lah warisanku. Daud itu sekian generasi dari Musa. Sekian ratus tahun mungkin dari Musa. Jadi dia menikmati berkat, Setelah Musa memimpin bangsa Israel, Masuk tanah perjanjian. Daud itu menjadi raja di Yerusalem, Di Israel. Israel itu tanah perjanjian. Daud berkata, Tuhan, Kau lah warisanku. Dia sedang mengingat, Dia punya keistimewaan menjadi raja. Berarti, Sebagai seorang penguasa, Yang tertinggi di tanah perjanjian. Dia berbicara, Itu hak istimewa dia sebagai raja. Dia dipercayakan tanah, Dipercayakan properti, Dipercayakan harta benda. Karena dia raja. Tapi tahu ke babi-ibu saudara, Ketika dia berkata, Ya Tuhan, Kau lah warisanku. Dia tidak hanya kagum, Dan berhenti bersyukur, Atas tanah perjanjian. Dimana waktu itu, Dia sudah jadi raja. Atau dia, Ada di tengah-tengah tanah, Yang berlimpah susu dan madu. Dia sedang berbicara, Mengenai warisan yang lebih baik, Daripada tanah perjanjian. Apa itu, Bapak ibu saudara? Tuhan sendiri. Kalau kita lihat, Sejarahnya, 12 suku Israel, 11 suku, Itu dapat tanah masing-masing. Dapat wilayah masing-masing. Hanya satu suku yang gak dapat tanah. Namanya suku Lewi. Dalam ulangan 6, Ulangan 10, maaf, Ayat 9 dikatakan demikian. Mengenai suku Lewi. Sebab itu suku Lewi, Tidak mempunyai bagian milik pusaka, Bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tapi ini istimewa. Tuhanlah milik pusakanya, Seperti yang difirmankan kepadanya, Oleh Tuhan Allah. Dari 12 suku, Anaknya Yaakob ada 12. Hanya satu yang gak dapat, Warisan tanah. Namanya suku Lewi. Suku Lewi itu siapa? Suku Lewi adalah suku yang dipilih, Untuk melayani di kema suci. Dan ada dari mereka dari suku Lewi, Menjadi imam-imam yang melayani di kemah Musa, Tabernakal Musa. Bukankah kita Bapak Ibu Saudara, Dikatakan kitalah imamat yang rajani. Daud adalah seorang raja. Dia menikmati tanah perjanjian itu. Dia menikmati berkat secara jasmani juga. Tapi dia menikmati, Dia tahu ada berkat warisan yang lebih, Daripada tanah perjanjian, Daripada sekedar properti. Yaitu Tuhan sendiri. Biarkan itu juga yang kita tahu, Yang kita pahami. Bukankah kita imamat yang rajani? Sebagai seorang raja, Kita menikmati berkat-berkat secara jasmani. Bisnis kita, Studi kita, Keluarga kita, Anak-anak kita, Diberkati. Kita bersyukur. Tapi ada berkat sebagai imam. Yaitu suku Lewi. Apa berkatnya? Tuhan lah yang menjadi warisan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Tahun 2021. Bukan hanya kita diberkati secara pekerjaan, Bisnis, Studi kita, Pelayanan kita, Kesehatan kita, Anak-anak kita, Pergumulan kita, Dapat jawaban. Saya doakan itu ya. Tetapi terlebih lagi, Kita memahami, Kita menyadari, Bahwa warisan kita yang terbaik, Adalah kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan bisa dekat dengan kita, Kita dekat dengan dia. Sebuah keistimewaan. Sehingga Daud berkata, Dia berkata tadi di dalam ayat yang kelima, Ya Tuhan, Engkau lah bagian warisanku. Boleh Bapak Ibu Saudara, Buat resolusi, Atau goal yang Anda mau kejar, Sepanjang 2021. Bisnis omsetnya sekian, Kalau kita sebagai pegawai, Mau dipromosi, Yang student IPK-nya, Nilai raportnya boleh tinggi, Kita bahas, Tidak pernah kehilangan Tuhan. Daud berkata, Ya Tuhan, Engkau lah warisan. Dan pialaku, Orang juara dapat piala, Piala merupakan goal yang tertinggi, Yang dikejar, Yang diharapkan orang, Menjadi tujuan. Daud pun berkata, Engkau lah pialaku. Biar itu yang juga kita kejar, Sepanjang tahun 2021. Saya berdoa Anda diberkati, Di dalam segala hal, Termasuk pergumulanmu, Dijawab Tuhan, Ada jalan keluar, Entah kesehatan, Kesembuhan, Terobosan keuangan, Pasangan hidup, Pergumulan soal anak, Pergumulan soal studi, Tapi di atas semuanya itu, Biarkan seperti Daud, Kita menyadari Tuhan, Warisan yang terbaik, Adalah pribadi Tuhan, Yang ada dalam hidup kita. Seperti suku Lewi, Gak dapat milik pusaka apa-apa, Karena Tuhan lah milik pusakanya. Bukankah luar biasa, Yang Tuhan mau percayakan di dalam hidup kita, Hidupnya sendiri, Ada dalam kehidupan kita. Ayat yang ke enam, Saya senang sekali, Kata-katanya, Kalimatnya bagus sekali, Dikatakan demikian, Tali pengukur, Jatuh bagiku, Di tempat-tempat yang permai. Seolah-olah tanpa sengaja, Bukan karena usaha kita, Bukan berarti kita malas, Tidak berusaha, Tidak bekerja, Tidak belajar, Bukan berarti kita menjadi orang pemalas, Saya meyakini orang Kristen itu, Justru harus lebih rajin daripada orang-orang dunia, Dalam hal kerajinan, Tapi kerajinan yang produktif. Tetapi seolah-olah kalimat ini, Saya suka sekali, Tali pengukur, Saya bayangkan seperti penggaris, Atau meteran, Tiba-tiba jatuh dari langit, Pluk, Dan jatuhnya tepat sekali, Di tempat-tempat yang permai. Tempat permai, Tempat yang subur, Tempat yang basah, Tempat yang prospek, Itulah biarkan jadi janji Tuhan, Dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Sepanjang tahun 2021. Saya sepertinya membayangkan, Sepanjang baca ayat 6 ini, Saya senang sekali, Tali pengukur, Ya gak tahu zaman ribuan tahun lalu, Tali pengukurnya kayak apa, Yang saya tahu, Tali pengukur kita kayak penggaris, Atau meteran, Meteran bangunan, Atau meteran kain, Tiba-tiba meteran sorga itu jatuh, Pluk, Dan ketika jatuh, Itu menjadi, Tanah, Menjadi wilayah, Menjadi berkat, Menjadi kesembuhan, Menjadi terobosan, Yang tepat sekali. Benar kata firman Tuhan, Kata Yohanes Pembaptis, Dia berkata, Tidak ada seorang pun, Yang dapat mengambil sesuatu, Bagi dirinya, Kalau tidak dikaruniakan, Dari atas. Sepanjang tahun ini, Bukan hanya tahun, The year of praise, Kita diajari memuji Tuhan, Dalam setiap keadaan, Tapi menjadi tahun, The year of provision, Seperti tali itu jatuh tepat, Anda menjadi orang yang tepat, Di waktu yang tepat, Mengambil keputusan yang tepat, Bertemu dengan orang yang tepat, Deal dalam deal yang tepat, Saya doakan itu yang terjadi, Itulah God's provision, Bukan berarti menggantikan tugas, Dan tanggung jawab kita, Jangan jadi malas, Tidak boleh jadi alasan, Orang Kristen harus rajin, Kita lihat ladan Yesus, 2000 tahun lalu, Dia bekerja, Dia berkata, Selama hari masih siang, Aku bekerja, Aku bekerja, Karena aku melihat, Bapakku bekerja, Tiga setengah tahun, Bahkan hidupnya Yesus, Dicatat dalam Alkitab kita, Karena umur 33 setengah tahun, Dia disalib, Lalu mati, Pada hari yang ketiga bangkit, Dan terangkat ke sorga, Setelah itu, Beberapa hari setelah itu, Hidup Yesus begitu efektif, Biarkan tiga setengahnya, Tahunnya Tuhan Yesus, Mungkin 70-80 tahunnya kita, Karena kita tidak sesempurna dia, Tapi biarkan kita, Betul-betul giat dan gigih, Mengerjakannya, Tapi di tengah-tengah kerajinan kita, Inilah yang akan jadi janji Tuhan, Inilah God's provision dalam hidup kita, Apa itu? Talib pengukur jatuh, Di tempat-tempat yang permai, Karena ketika mau melamar pekerjaan, Gak diterima, Gak diterima, Gak diterima, Ketika mau wawancara yang terakhir, Pas, Gajinya cocok, Posisinya tepat, Gak lama setelah itu, Anda dipromosi, Dia memilih promosi, Ketika dealing dengan bisnis, Yang ini gak pas, Ini gak pas, Ini gak pas, Tiba-tiba tepat, Kepada partner bisnis yang tepat, Deal, Atau memilih properti, Memilih rumah, Memilih apapun, Itu saya gak tahu, Saya gak sedang bernubuat, Yang spesifik bagaimana, Tetapi janji Tuhan, Biarkan terjadi dalam hidup, Bapak Ibu Saudara, Tali pengukur itu, Jatuh di tempat yang permai, Saya senang sekali, Baca ayat yang ke enam ini, Berulang kali melompat, Ketika saya renungkan, Lalu Daud perkata, Ya milik pusakaku, Menyenangkan hatiku, Daud menikmati anugerah Tuhan, Meskipun gak sepi, Dari tantangan, Daripada masalah, Tapi biarkan tahu nih, Tali pengukur itu, Jatuh di tempat-tempat yang permai, Bagi Bapak Ibu Saudara, Pekerjaan studimu, Ada mungkin daripada, Anak-anak muda, Yang pengen beasiswa, Pengen melanjutkan sekolah, Yang lebih tinggi, Entah di luar negeri, Atau di luar kota, Mungkin orang tua, Mungkin kemampuannya, Tidak mencukupi hari ini, Dan, Kalian mencoba, Coba cari beasiswa, Ini gak dapat, Itu gak dapat, Tiba-tiba, Tali pengukur itu jatuh, Di tempat yang permai, Di kampus yang terbaik, Seperti, Yang kau cari, Major kuliahnya apa, Dan lain sebagainya, Biarkan itu terjadi, Di dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mau Anda anak muda, Mau kita sudah orang tua, Kaum profesional muda, Segala usia, Biarkan tali pengukur itu jatuh, Di tempat-tempat yang permai, Lalu ayat yang ketujuh, Dikatakan demikian, Aku memuji Tuhan, Yang telah memberi nasihat, Kepadaku, Ia pada waktu malam, Hati nuraniku, Mengajari aku, Aku memuji Tuhan, Yang telah memberi nasihat, Taukah Bapak Ibu Saudara, Tahun ini, Sepanjang tahun ini, Tuhan akan selalu berbicara, Tuhan memberikan nasihat, Nasihat itu apa sih, Supaya kita ngambil keputusan yang tepat kan, Nasihat itu apa sih, Seseorang yang belum berpengalaman, Diberitahukan, Diajari oleh seseorang yang sudah berpengalaman, Dan Tuhan kita itu, Gak ada yang rahasia bagi dia, Dia adalah Alpha dan Omega, Yang awal dan yang akhir, Biarkan dia menasihati, Memberikan nasihat, Roh kudus yang tinggal di dalam hidup kita, Dia akan memberitahukan kepada kita, Hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, Dia akan mengingatkan kita, Perkataan-perkataan yang kita dengar, Perkataan-perkataan yang kita baca, Lewat Alkitab kita, Perkataan Yesus yang kita baca, Atau firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab kita, Biarkan hati kita terbuka, Untuk diajari selalu, Dan Daud berkata, Tuhan aku memuji Tuhan, Yang telah memberi nasihat, Atau kalau kita lihat perjalanan Daud, Setiap kali keputusan yang Daud mau ambil, Dia selalu tanya Tuhan, Biar sepanjang tahun 2021 ini juga, Kita belajar sama-sama, Bapak Ibu Soroh dengan saya juga, Belajar untuk selalu bertanya, Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, Bukan hanya sekedar perhitungan kita di atas kertas, Bukan hanya sekedar pengalaman kita, Kehebatan kita, talenta kita, Tapi karena kita selalu melibatkan Tuhan, Di dalam segala sesuatu, Daud berkata dalam E7B, Ya pada waktu malam, Hati nuraniku mengajari aku, Adalah kebiasaan yang baik, Sebelum kita selesaikan satu hari, Di malam hari itu, Setelah kita lelah beraktifitas, Bekerja melayani, Ngurusi anak, Dan semuanya membuat, Pekerjaan rumah PR, Homework bagi anak muda, Sebelum malam, Sebelum kita tidur, Renungkan kembali, Apa yang sudah Tuhan lakukan, Sepanjang hari itu, Mungkin ada hal-hal, Yang mengecewakan hati dia, Mungkin ada hal yang tidak tepat, Yang kita lakukan, Hati nurani kita berbicara, Saya meyakini, Ketika roh kudus kita undang, Dalam hidup kita, Dia berbicara, Bukan menuduh, Bukan mendakwa, Dia mengingatkan kita, Biarkan setiap malam, Kita renungkan, Hati kita terbuka, Ijinkan dia berbicara, Dia memberikan nasihat, Hati nurani kita, Mengajari kita, Mungkin waktu itu, Kita lagi marah, Sama suami, Atau istri, Sama anak kita, Kita belum sempat, Minta maaf, Mungkin kita berselisih, Pendapat, Dengan partner kita, Dengan teman, Dengan sahabat kita, Malam itu, Tuhan mengingatkan kita, Dan kalau Tuhan mengingatkan kita, Jangan keraskan hati kita, Dengarkan dia berbicara, Dan berubahlah, Dia tidak menuduh, Dia tidak mendakwa, Karena tuduhan dan dakwaan, Menyeberasa dari iblis, Pribadi roh kudus, Mengingatkan dan menuntun kita, Berjalan di dalam kebenaran, Dalam ayat yang ke delapan, Daud berkata, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, Karena ia berdiri di sebelah kananku, Dengan pasti dia berkata, Aku tidak goyah, Kalau kita memandang masalah, Selalu memandang masalah, Bukan berarti menghilangkan masalah, Atau menganggap tidak ada, Jangan juga naif seperti itu, Bapak ibu saudara, Menganggap masalah tidak ada, Padahal masalahnya jelas di depan mata, Dan butuh penyelesaian daripada kita, Bukan berarti masalah kita abaikan, Bukan berarti menganggap masalah tidak ada, Tidak boleh kita terlalu naif, Tetapi izinkan masalah itu, Tetap ada ukurannya, Jangan diperbesar masalah itu, Tetapi selalu melihat, Memandang kepada dia, Kalau kita selalu melihat, Memandang kepada dia, Kita akan melihat masalah itu, Sebagai sesuatu yang mungkin, Dan bukan hanya mungkin, Pasti bisa kita hadapi, Dan pasti kita bisa selesaikan, Oleh karena itu Daud berkata, Aku selalu memandang kepada Tuhan, Ketika kita memandang kepada dia, Ini yang terjadi dalam hidup kita, Kita menjadi yakin, Bahwa kita tidak akan goyah, Menghadapi situasi kondisi apapun, Kalau hanya Bapak ibu saudara, Lihat berita saja, Update berita saja, Sesuatu berita yang viral saja, Hati dan iman kita bisa goyah, Lihat berita boleh, Lihat kondisi situasi yang real, Harus, Tapi jangan lupa, Biarkan mata kita memandang kepada dia, Sebagai sumber jawaban, Sumber kekuatan, Sumber pengharapan kita, Bukan mendiadaniadakan masalah, Bukan menutup-nutupi masalah, Masalah real harus diselesaikan, Tapi jangan hanya fokus kepada masalahnya, Pandang dia, Kita tahu, Kekuatan turun daripada Tuhan, Dia akan memberikan jawaban, Dia akan memberikan jalan keluar, Bahkan mengenai pencobaan dosa pun, 1 Korintus 10 E 13 dikatakan demikian, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Adalah pencobaan yang biasa, Yang tidak melebihi kekuatanmu, Sebab ia setia dan adil, Pada waktu kita dicobai, Dia memberikan kekuatan kepada kita, Supaya kita bisa menanggungnya, Kunci kemenangan Daud, Kunci kemenangan Daud, Adalah ketika dia selalu memandang Tuhan, Dia tidak goyah, Kalau kita pelajari kembali kisah Daud, The year of praise, Saya secara pribadi juga, Akan banyak berkotbah dari kitab Masmur, Memang tidak semua, Fasal-fasal dari kitab Masmur, Ditulis oleh Daud, Tapi kebanyakan oleh Daud, Dan kalau kita mengikuti, Perjalanan kisahnya Daud, Penulih kaliku, Penuh perjalanan naik ke atas, Bahkan banyaknya di bawah, Di lembah, Dikejar Saul mau dibunuh, Dihianati anaknya, Apsalom dikejar-kejar, Apsalom mengambil istri-istrinya, Gundik-gundiknya, Anaknya mati, Pemberontakan terjadi, Tidak seperti masalah itu, Dari dalam kehidupannya Daud, Tapi Daud selalu berkata, Aku memandang kepada Tuhan, Karena ia berdiri di sebelah kananku, Posisi kanan adalah posisi, Seorang pribadi yang punya otoritas, Posisi seorang pemimpin, Posisi yang sebagai bisa, Seseorang yang bisa diandalkan, Kiri atau kanan sama saja bagi Tuhan, Tapi kanan berbicara mengenai, Seorang pribadi yang kuat, Seorang pribadi yang punya, Punya otoritas, Punya kuasa, Sehingga Daud berkata, Aku tidak akan goyah, Demikian dalam hidup kita, Tahun 2021, Kita pun bisa berkata dengan yakin, Mau badai kehidupan kaya apapun, Kita semua, Jemaat GMS Semarang, Tidak akan goyah, Mau anda pemimpin, Pemimpin CG, Mau anda volunteer, Yang melayani, Mau anda jemaat, Mau anda orang yang baru join, Mungkin beberapa bulan, Mau anda hamba Tuhan, Mau anda full timer, Mau anda apapun karyawan, Anda business owner, Mau anda single yang sudah menikah, Mau anda anak muda, Anak remaja, Kita akan punya keyakinan yang sama, Aku tidak goyah, Kondisi apapun, Bukan karena kekuatan kita, Bukan karena pengalaman kita, Bukan karena koneksi kita, Tapi karena ini, Aku selalu memandang kepada dia, Dia berdiri sebelah kananku, Aku tidak akan goyah, Ingat itu Bapak Ibu Saudara, Sepanjang tahun ini, Tahun ini, Belum tentu menjadi tahun yang lebih mudah, Daripada tahun 2020, Yang baru kita lewati dua mingguan, Tapi yang pasti adalah, Pribadi Tuhan menyertai kita, Itu yang membuat kita tidak goyah, Karena kita memandang kepada Tuhan, Tuhan selalu menyertai, Menuntun kita di sebelah kanan kita, Ayat 9 sampai 10, Dikatakan demikian, Sebab itu hatiku bersuka cita, Dan jiwaku bersorak-sorak, Tahun ini kan the year of praise, Biar tahun ini penuh dengan suka cita, Jiwaku bersorak-sorak memuji Tuhan, Bukan kayak orang gila, Tidak ada alasan, Tapi karena kita tahu Tuhan menyertai kita, Bahkan dikatakan, Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, Ini maksudnya nanti, Kepada kematian, Jadi Daud tahu bahwa dia akan bersuka cita, Dan jiwanya bersorak-sorak, Bukan hanya dalam kehidupan di atas muka bumi, Tapi dalam kematian pun, Dia katakan tubuhku akan diam dengan tentram, Maksudnya apa ayat 10, Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, Meninggal tidak sama dengan kematian kekal, Meninggal dunia tidak sama dengan kematian kekal, Bahkan Daud berkata, Bahkan bukan hanya menikmati kehidupan itu di atas muka bumi, Bahkan setelah aku meninggal pun, Tubuhku akan tetap diam akan tentram, Maksudnya dia tidak masuk kepada kebinasaan, Dia masuk dalam kehidupan kekal, Dan begini dengan kita, Tuhan menjadi warisan piala kita, Bagian kita, Itu yang membuat hati kita bersorak-sorai, Tuhan melindungi kita, Dia berada di sebelah kananku, Bahkan bukan hanya di atas muka bumi saja, Kita menikmati anugerahnya, Kan bukankah sesuatu yang sia-sia, Di atas muka bumi kita menikmati anugerah, Eh kita meninggal dunia, Masuk ke dalam kematian kekal, Tapi tidak demikian dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, Hidup kita di atas muka bumi disertai Tuhan, Meskipun masalah siri berganti kita hadapi, Tapi dalam kematian pun, Ketika kita meninggal dunia, Kita tidak masuk dalam kematian kekal, Tapi kehidupan kekal yang menunggu kita, Karena itu Daud berkata, Hati ku bersuka cita jiwa, Ku bersorak-sorai, Biarkan ini menjadi the year of praise, Saya semangat sekali ketika mendengar penjelasan, Tahun ini adalah tahun pujian, Dan penyediaan, Saya senang sekali karena tahun ini kita diajari, Untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan, Dan bahkan kehidupan kekal pun dia karuniakan, Setelah kita selesai di atas muka bumi ini, Ayat yang sebelas, Ayat terakhir, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, Apalagi yang kurang Bapak Ibu Saudara, Jalan kehidupan dia beritahukan kepada kita, Ketika kita ikut Tuhan, Di hadapan dia ada sukacita yang berlimpah-limpah, Sukacita lebih daripada sekedar perasaan gembira, Sukacita itu keyakinan dalam hati, Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia, Dan di tangan kanan Tuhan, Ada nikmat, Ada berkat, Yang kita bisa nikmati, Salomo berkata dalam kitab pengkotbah, Ada satu kesiasiaan yang aku lihat, Orang yang dipercayakan, Banyak berkat, Banyak harta, Tapi tidak diberikan karunia untuk menikmatinya, Untuk apa dia kumpulkan, Salomo berkata kesiasiaan dalam kitab pengkotbah, Tapi saya berdoa bagi kita semua, Tuhan menuntun kita dalam jalan kehidupan, Ketika berhadapan dengan Tuhan, Kita tahu ada sukacita yang melimpah-limpah dalam hidup kita, Keyakinan, ketenangan dalam batin kita, Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, Mau baik dan tidak baik keadaannya, Kita tahu ada sukacita yang berlimpah, Dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, Ada berkat senantiasa yang kita bisa nikmati, Berkat tidak melulu soal uang, Uang hanya salah satunya saja, Tapi ketika kita berkumpul dengan keluarga, Diberikan anugerah kesehatan, Kita bisa berkomunikasi, Melihat anak-anak kita besar, Kita bisa berjumpa dalam komunitas, Semua itu juga adalah nikmat, Yang kita bisa nikmati, Nikmat yang kita bisa rasakan dalam perjalanan hidup kita, Itu yang saya doakan, Bapak ibu saudara, Kita alami sepanjang tahun 2021 ini, Dan saya yakin, Tidak ada yang kebetulan dalam rencana dan kehendak Tuhan, Dari sepanjang apa yang Daud katakan di dalam Masmur 16, Ada tiga hal yang saya doakan, Terjadi di dalam hidup Anda, Dan juga menjadi sikap hati yang benar, Yang pertama, Yakini ini, Tidak ada yang baik selain Tuhan, Berarti dia adalah pribadi yang sempurna, Pribadi yang begitu baik, Dan segala sesuatu yang baik, Itu berasal dari Tuhan, Milikilah sikap, Keyakinan yang demikian, Tidak ada yang baik selain Tuhan, Yang kedua, Tuhan adalah warisan dan piala kita, Biar dialah gol tertinggi, Yang kita mau capai, Yang kita mau kejar, Paulus berkata, Di dalam kita Filipi tiga, Aku melupakan apa yang di belakangku, Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, Dan berlari-lari, Untuk mencapainya, Memperolehnya, Biarkan Tuhan menjadi warisan dan piala, Bagi Daud, Warisan terbaik, Bukan tanah perjanjian, Ketika dia jadi raja atas Israel, Memerintah, Dia punya kerajaan yang megah, Bagi dia bukan itu yang tertinggi, Bagi dia warisan yang tertinggi, Seperti suku Lewi, Imam-imam itu, Tidak ada apa tanah milik pusaka sebetulnya, Karena Tuhan lah yang menjadi warisannya, Biarkan tali pengukur itu jatuh, Di tempat-tempat yang permai, Sehingga milik pusaka tersebut, Menyenangkan hati kita, Dan yang ketiga, Yang terakhir, Biarkan suka cita dan sorak-sorai, Menjadi, Menjadi, Gaya hidup, Menjadi sesuatu yang senantiasa meluap, Dalam hidup kita, Di dalam The Year of Praise ini, Dalam setiap situasi dan kondisi, Karena kita tahu, Tuhan berdiri di sebelah kanan kita, Sehingga kita bisa berkata dengan yakin, Aku gak mungkin goyah, Aku gak mungkin mundur, Aku gak mungkin meninggalkan Tuhan, Aku gak mungkin kalah dengan masalah, Aku gak mungkin hancur, Hidup keluarga ku, rumah tangga ku, Pernikahanku, Gak mungkin studiku hancur, Pekerjaanku berantakan, Gak mungkin, Karena di sebelah kananku, Aku tidak akan goyah Tuhan, Berdiri di sampingku, Itulah yang membuat kita bisa yakin, Untuk melangkah, Sepanjang tahun 2021, Saya doakan Bapak Ibu Saudara, Kita mengalami penyediaan, Dan anugerah Tuhan, Penyediaan Tuhan, God's provision yang begitu melimpah, Di dalam hidup kita, Nyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal, Jadikan doa kita, Katakan kau, Melukis wajahku, Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, Yang akan selalu menggendong, Hingga putih rambutku, Kemurahanku itu, Membuatku terteguh, Kubulatkan hatiku, Mengikutmu, Katakan Pahak sama-sama, Dengan sekenapa hati kita, Haleluya Tuhan, Kuangkat tanganku, Yesus, Memuji perbuatanmu, Sungguh tiada terukur, Kasih setiamu, Dalam naungan sayapmu, Ku mau terus menyembahmu, Kasihmu terukir, Di lubuk hatiku, Di lubuk hatiku, Nyanyikan bersama-sama, Katakan ku, Angkat tanganku, Yesus, menguju pegangungan, Haleluya, Sungguh tiada terukur, Kasih setiamu, Dalam naungan sayapmu, Ku mau terus syembahmu, Kasihmu terukir di lubuk hati kami Tuhan Terima kasih buat kesetiaanmu Engkau lah bagian kami warisan dan biarlah kami Engkau yang terbaik melebihi apapun Melebihi siapapun juga Tuhan Terima kasih buatkanuk ramon Tuhan Terima kasih buat kenuk ramon Tuhan Terima kasih buatkanuk ramon Tuhan Haleluya Tuhan Tuhan Engkau baik, sangat baik, sungguh baik, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, katakan Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur Kasih setiamu dalam nalungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu Kasihmu terukur di lumuk hatiku Haleluya Tuhan, memasuki tahun yang baru, tahun 2021, penuh dengan misteri Karena kami manusia gak maha tahu, pengalaman perhitungan kami, asumsi kami Strategi perencanaan kami, kami letakkan semua di bawah kaki Tuhan Tanpa Tuhan yang berjaga-jaga atas kota, percuma pengawal berjaga-jaga Tanpa Tuhan yang membangun rumah, percuma kami membangunnya Tapi dengan Tuhan yang terlibat di dalam kami, membangun hidup kami Membangun rumah, pekerjaan, keluarga, pernikahan, studi kami, karir kami Segala sesuatu akan menjadi terbangun dengan kuat dan baik Oleh karena itu Tuhan, tuntun hidup umatmu, tuntun hidup jemaat Bapak ibu saudara mari taruh kedua tangan kita di dada kita Tuhan kami taruh kedua tangan kami di dada kami Sebagai sebuah ekspresi doa Sebagai sebuah ekspresi wujud penyerahan hidup kami kepada Tuhan Biar engkau menjadi piala kami, warisan kami Daud berbangga dengan warisan tanah perjanjian tapi lebih daripada itu Dia berkata Tuhan adalah warisannya Seperti suku Lewi yang tak ada dapat tanah pusaka Karena Tuhan menjadi milik pusaka mereka Demikian dengan kami semua Di atas semua berkat jasmani terobosan Pergumulan yang kami doakan supaya menerima jawabannya Doa demi doa yang kami sudah naikkan Menunggu jawabannya di atas semuanya itu Biarkan Tuhan menjadi warisan dan piala kami menjadi kebanggaan kami Gak ada yang baik selain kau Semua pemberian anugerah yang sempurna berasa dari engkau Dan ajari kami sepanjang tahun ini Menjadi the year of praise Memunci Tuhan kami, hati kami bersorak-sorai Apapun kondisi yang kami hadapi, apapun kondisi yang kami alami Jiwa kami selalu memuji engkau Dan biarkan kami mengalami Tuhan God's provision Biar tali-tali pengukur itu dari sorga jatuh Dalam kehidupan umat Tuhan di tanah-tanah yang permai Entah itu pekerjaan, keuangan, pasangan, hidup Entah itu pernikahan, anak-anak, studi, beasiswa yang dipergumulkan Pelayanan, pemuri dan apapun Tuhan Biarkan tali pengukur itu dari sorga jatuh dalam hidup kami di tanah-tanah yang permai Apapun aku melepaskan anugerah berkat Tuhan itu turun dalam hidup umat Tuhan Tuntun sertai jemaatmu ya Tuhan Khususnya jemaat GMS Semarang tentu saja malam hari ini kami berkumpul bersama-sama Meskipun secara online Tuhan tuntun tak ada seorang pun umatmu yang lepas Yang keluar daripada naungan Tuhan Kami berlindung dalam naungan sayapmu Keamanan, perlindungan, penyediaan Kami tahu Tuhan ada di sebelah kanan kami Membuat kami tidak goya ini Membuat kami berjalan dengan penuh kepastian Bukan karena melihat situasi kondisi yang tidak pasti Justru kepastiannya karena ini Tuhan gak pernah meninggalkan umatmu Berkati umatmu berikan ketekunan keyakinan Yang bergumul sakit penyakit Mungkin ada di antara juga keluarga mereka Atau jemaatmu sendiri juga ada yang terkena Covid-19 Tuhan kesembuhan itu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Atau penyakit-penyakit lain Aku lepaskan kesembuhan secara fisik pun mengalir dalam hidup jemaat Yang sedang mengalami pergumulan keuangan Tuhan Anugerahmu buka tinggap-tinggap di langit Tercurah berkat juga secara keuangan Yang bergumul soal pekerjaan bisnisnya pun disertai Tuhan Bergumul soal pendidikannya pun ya Tuhan Soal nilai raportnya, IP-nya, IPK-nya Atau yang bergumul soal beasiswa Tuhan, rencana kehendak Tuhan Tidak terhenti ketika mereka gak dapat beasiswa Atau belum menemukan beasiswa Beasiswa itu akan menemukan jalan yang tidak tepat Turun atau jatuh di dalam tangan hidup orang-orang benar ya Tuhan Sertai umatmu dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu Tuhan tuntun, biarkan the year of praise and provision Menjadi bagian dalam hidup kami Bukan hanya visi gereja mawar syarat Menjadi visi hidup kami masing-masing Menyerahkan proses renovasi gereja kami juga berdikur Buat gedung gereja yang Tuhan sudah kasih Selama ini kami nomaden pindah-pindah terus Tuhan Melelahkan juga sih Tapi karena berjalan bersama dengan Tuhan Kami enjoy menikmati Bersyukur buat tempat gedung yang kami sudah bisa beli Meskipun kami masih cicil 3 tahun Menyerahkan 5 roti, 2 ikan tadi Yang kami buat sebagai janji iman di hadapan Tuhan Gak ada seorang pun yang tahu Kecuali mungkin pasangan kami yang tahu Karena kami sepakat jumlahnya Bahkan gereja gak tahu juga Berapa jumlah nominal yang kami kasih Hanya antara kami dengan Tuhan Ini janji kami antara kami dengan Tuhan Gereja juga gak akan menagih kami Tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan Itu yang membuat kami mau terlibat di dalamnya Dalam nama Tuhan Yesus katakan Kuangkat tanganku Kuangkat tanganku Yesus Memuji perbuatanmu Sungguh tiada terukur Katakan kasih setiamu Dalam naungan sayapmu Ku mau terus menyembahmu Kasihmu terukir Di lubuk hatiku Sekali lagi bersama-sama Lebih tinggi lagi katakan Haleluya Kuangkat tanganku Yesus Memuji perbuatanmu Sungguh tiada terukur Setiamu Dalam naungan sayapmu Ku mau terus menyembahmu Kasihmu terukir Di lubuk hatiku Sekali lagi Jadikan doa dan ilan kita katakan Kuangkat tanganku Yesus Memuji perbuatanmu Sungguh tiada terukur Kasih setiamu Dalam naungan sayapmu Ku mau terus menyembahmu Kasihmu terukir Sekali lagi pemimpin saudara Yang ragu ini Menjadi doa kita Penyertaan Tuhan Penyediaan Tuhan Dalam naungan sayapmu Sungguh tiada terukur Kasih setiamu Dalam naungan sayapmu Ku mau terus menyembahmu Kasihmu terukir Di lubuk hatiku Kasihmu Kasihmu terukir Kasihmu terukir Di lubuk hatiku Sekali lagi kasihmu Kasihmu terukir Di lubuk hatiku Sorak-sorak kemuliaan Lagi namamu Haleluya Mari angkat Mari angkat Kedua tangan kita Habamu sebagai hamba Tuhan Berdoa Berkatmu Kasih setiamu Menyertai setiap umat Bukannya satu hari Dua hari Seminggu Dua minggu Satu bulan Dua bulan Sepanjang tahun ini Biarkan the year of praise and provision Bukan hanya menjadi visi gereja Tapi menjadi visi hidup kami Memuji Tuhan Dalam segala keadaan Situasi Keadaan tertekan Keadaan kami di bawah Di atas Kami menaikkan ucapan syukur Bersorak-sorai Buat kebaikan dan anugram Dan menjadi year of provision Penyertaan Tuhan Tali tadi pengukur itu Jatuh di tempat yang permai Langit di atasmu Bapak ibu saudara Biarkan menjadi sorga terbuka Tanah di bawahmu menjadi tanah subur Tuhan menyertai hidupmu Jadilah karang dan terang bagi dunia Bahwa orang yang belum kenal Tuhan Atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya Datang kepada Tuhan Lewat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Biar kasih anugerah dari ala Bapak Dan si setia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan pengurapan Ronyi Kudus menyertai kita Dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang diberkati katakan sama-sama Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati